selamat menikmati sudah dalam aktivitas yang dijalani pekerjaan ya kuliah online teman-teman pemuda atau yang bekerja di rumah ataupun yang tetap di kantor, semoga tetap semangat, hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan kita renungkan dari Amsal 8 ayat 34 sampai 36 yang berisi demikian berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya, semua orang yang membenci aku mencintai maut siapakah aku disini, Bapak Ibu terkasih? ada yang bisa menebak? iya, kalau Bapak Ibu nanti sempat untuk membaca lengkap Amsal 8 ini, ini berbicara tentang hikmat dan aku disini adalah hikmat seandainya kata daku, akunya ini kita ubah jadi hikmat dia akan seperti ini berbahagialah orang yang mendengarkan hikmat, yang setiap hari menunggu pada pintu hikmat, yang menjaga tiang pintu gerbang hikmat, karena siapa mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia tetapi siapa tidak mendapatkan hikmat, merugikan dirinya semua orang yang membenci hikmat membenci maut jadi Bapak Ibu terkasih, hikmat disini berkaitan dengan takut akan Tuhan bukan hikmat secara manusiawi kita atau duniawi ini tetapi berkaitan dengan takut akan Tuhan semakin orang takut dan hormat pada Tuhan maka hikmat yang ia memiliki akan membawa dia menjadi seorang yang akan semakin membenci kejahatan ingat Bapak Ibu terkasih orang yang berhikmat ia akan semakin tahu mana yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan mana yang tidak tapi dengan catatan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan kita membenci kejahatannya bukan membenci manusianya karena di dalam terang kasih Tuhan setiap orang kita diminta untuk mengasihi mereka tetapi ketika dia berlaku jahat kita benci dengan perbuatan jahatnya dan itu yang perlu kita ingatkan perlu kita hadapi bersama untuk berkata tidak dan supaya kita setiap anak-anak Tuhan semakin merasakan damai sejahtera suka cita dalam Tuhan karena seperti kata Amsal tadi siapa yang mendapatkan hikmat ia akan mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan atas setiap kita yang berusaha berjalan dalam kehendak Tuhan kebenaran firman Tuhan dan kasih Tuhan selamat merasakan suka cita menjalani hidup dengan berpegang pada firman Tuhan supaya kita senantiasa bersuka cita dan merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati